Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di video kali ini saya akan membagikan cara membuat bakteri fotosintesis ya teman-teman ini lanjutan dari video kemarin karena kemarin suaranya enggak jelas katanya kali ini saya akan buatin lagi videonya cara membuat bakteri fotosintesis dari air cucian beras yang pertama kita butuhkan adalah sasa temen-temen ya oke kemudian terasi kalau bisa terasi mentah teman-teman kemudian telur air cucian beras dan juga makan Oke langsung aja kita praktekkan ya teman-teman ya oke langkah yang pertama kita potong dulu terasinya tidak usah banyak-banyak teman-teman cukup nah segini saja kemudian terasi ini kita larutkan dengan air cucian beras teman-teman ya dan jangan lupa juga kita siapkan botol air mineral oke usahakan sampai benar-benar hancur ya teman-teman ya sampai benar-benar larut terasinya ini setelah itu kita masukkan ke dalam botol ini oke disini belum larut ya tapi nggak apa-apa teman-teman nanti ini bisa hancur sendiri kita masukkan saja untuk mempersingkat durasi videonya teman-teman ya tapi kalau bisa usahakan sampai benar-benar larut oke langkah selanjutnya kita campurkan telur ini dengan sasa dan juga makan oke sasanya tidak usah banyak-banyak cukup satu sendok saja kita campurkan oke kita beri air sedikit supaya merata ya supaya benar-benar larut kemudian kita beri cukamakan cukup dua tetes saja 1 2 oke segini saja teman-teman cukup ya kemudian kita aduk lagi oke kemudian kita masukkan lagi ke dalam botolnya kemudian kita isi botol ini dengan air cejaan beras sekitar tiga perempat saja tidak usah bisa kamu tahu penuh-penuh ya teman-teman ya hai 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 the hai 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 Oke, cukup segini saja teman-teman Jangan terlalu penuh Langkah selanjutnya Kita tutup Dan kita tempatkan Di tempat yang panas Kita jemur Ini selama kurang lebih Dua minggu Untuk hasil maksimal Bisa kita jemur ini Selama satu bulan Hingga warnanya berubah menjadi pekat Nah, ini dia Contohnya, ini baru Satu minggu ya teman-teman Warnanya sudah berubah Dan warna tidak bisa Tidak jadi patokan teman-teman Kadang dia bisa berwarna hijau Kadang dia berwarna merah Untuk aplikasinya Dosis per liternya Yaitu 2 cc Dengan cara kita semprotkan Ketanaman Waktu terik matahari Atau pas panas-panasnya Ya teman-teman Nah, kita aplikasikan ini Seminggu sekali Ketanaman Oke teman-teman Cukup disini saja video kali ini Semoga jelas dan bermanfaat Yang baru bergabung Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati